Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu ala nabina muhammadan wa ala alihi wa atfabi wa man tabiahum bihsan ila yaumiddin ambaba'at. Alhamdulillah kembali di malam hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah SWT di tempat ini tentunya untuk melanjutkan pembahasan fikih yang sudah rutin kita pelajari membaca kitab Umdatul Ahkam karya al-imam Abdul Ghani al-Maqdisir hamallahu ta'ala. Kita masih di kitab At-Toharoh di malam hari ini setelah kita selesai dari pembahasan sebelumnya Dukulul Qolak masuk di WC, tempat buang hajat. Sekarang kita lanjut di bab yang berikutnya, Kadabullah Rahmanullah, Babus Siwak. Bab tentang Siwak. Di bab ini, Belum akan menyebutkan perkara atau hukum syari'i seputar Siwak mulai dari hukumnya sampai nanti tempat-tempat yang disunahkan untuk bersiwak. Kata As-Siwak di Kasrosinnya Siwak itu penggunaannya ada dua. Penggunaannya ada dua. As-Siwak bisa bermakna al-fi'ilu perbuatan. Perbuatan kita membersihkan mulut kita itu namanya bersiwak. Apapun alatnya. apapun alatnya. Karena Siwak bermakna perbuatan. Bahkan disebutkan oleh para ulama siapa yang menggosok membersihkan mulutnya dengan tangan yang kasar atau dengan kain maka sudah dinamakan apa? Bersiwak. Karena kata Siwak kadang digunakan dalam bentuk al-fi'il perbuatan dari orang yang membersihkan mulutnya itu itu namanya dia bersiwak. ya dia bersiwak. Ini arti pertama dari Siwak. Yang kedua dia digunakan di itlakan dalam bahasa Arab juga al-al-ud al-ladi yutasawwak bih. Juga dia digunakan untuk kayu Siwak. Yang biasa orang pakai bersiwak. Jadi dua penggunaannya. Dia digunakan juga untuk kayu Siwak. kayu Siwak itu adalah akar pohon. Tapi kalau kita lihat praktek orang bersiwak kalau di Arab kita lihat bukan hanya akar pohon. Bahkan ada diantara mereka yang bersiwak dengan batangnya Zaitun. Batangnya Zaitun. Jadi bu, enggak harus akar pohon. Enggak harus akar pohon. Yang penting dia digunakan untuk kayu Siwak. Kayu Siwak. iya. Ini penggunaan Siwak. Kalau kita mengetahui itu berarti siapa yang membersihkan mulutnya apakah pakai kayu Siwak ataupun selain kayu Siwak yang penting dia berbuat untuk membersihkan apa? Mulutnya. Maka dia telah dikatakan bersiwak. Dia telah dikatakan bersiwak. ini secara bahasa penggunaannya. Ada pun secara istilah diambil dari secara bahasa tadi disebutkan oleh para ulama As-Sibak kuwasti'imalu'ud au nahbihi fil asnan li idha bitagoyur wa nahbihi Masya Allah. Siwak menurut pengertian istilah tadi secara bahasa secara istilah Siwak adalah menggunakan kayu Siwak Siwak artinya menggunakan kayu Siwak atau yang semisal dengannya fil asnan pada gigi itu untuk untuk memersihkan gigi untuk menghilangkan perubahan perubahan di sini adalah perubahan warna gigi sebagaimana nanti akan kita sebutkan atau perubahan bau atau perubahan apa? warna habidang yang semisalnya karena tidak harus orang menggunakan Siwak harus tunggu berubah giginya atau apa? berubah bau karena nanti kita akan menjelaskan bahwa bersiwak ini disunahkan setiap wudu bersiwak itu digunakan disunahkan setiap sholat bersiwak digunakan setiap orang masuk rumah bersiwak digunakan setiap orang bangun tidur jadi bersiwak ini banyak tempatnya kita akan jelaskan nanti makanya ulama fikir menjelaskan pengertian Siwak adalah bersiwak artinya isti'mal'ud menggunakan kayu Siwak atau yang semisalnya tadi sekarang kita apa? kalau bersiwak rata-rata pakai apa kita? pakai ciga gigi iya tepsoden bukan Siwak itu tambahan alatnya kita maksud iya masih lagi pakai pepsoden ya baik oh begitu kalau orang ternat orang sana ya kembali lagi ke timur iya Alhamdulillah baik iya iya jadi ambil odo langsung ya gitu ya Masya Allah baru tahu saya iya jadi ini penggunaan Ud kayu Siwak atau semisalnya kata para ulama yang semisalnya ini untuk masuk itu supaya masuk sikagi gigi dan semisalnya bahkan tadi yang Anda bilang sampai pembahasan para ulama fikir pakai kain pakai tangan yang kasar itu sudah namanya bersiwak antum sudah dapat keutamannya makanya para ulama menyatakan isti'imah lu'ud au-nabihi seorang bersiwak itu menggunakan kayu siwak atau yang semisalnya nah kata yang semisalnya ini masuk semua jenis yang orang pakai untuk bersiwak yang orang pakai untuk bersiwak pil asnan pada gigi ini pada dasarnya bersiwak itu di gigi walaupun nanti akan datang hadis bahwa Nabi SAW sampai bersiwak juga di lidahnya ada hadisnya sebentar Nabi bersiwak dimana? di lidahnya iya lidahabit tagoyur untuk menghilangkan perubahan Anda sudah bilang tadi perubahan bau atau perubahan warna pada gigi dan yang semisalnya maksudnya yang semisal dari perubahan itu karena saya tegaskan tadi orang bersiwak itu disunahkan di beberapa tempat walaupun tidak ada perubahan bau tidak ada perubahan warna dari giginya disunahkan bersiwak seperti nanti kita akan sebutkan insyaAllah di pembahasan kita baik ini pengertiannya di pembahasan ini beliau sebutkan 4 dalil mudah-mudahan kita langsung bisa selesaikan di malam hari ini karena memang faedah sedikit saja yang beliau ingin sampaikan hadis pertama yang beliau sampaikan hadis nomor 18 di kitab ini kata beliau dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah beliau berkata dari Nabi SAW beliau bersabda laulah seandainya tidak memberatkan umatku saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat seandainya tidak memberatkan maka akan Nabi wajibkan siwak setiap kali sholat tapi kan memberatkan karena itu memberatkan maka hukumnya sunnah ini hadis sengaja beluh bawakan untuk menjelaskan kepada kita hukum siwak apa hukum kita bersiwak itu pertanyaannya jawabannya adalah sunnah jawabannya adalah sunnah ini adalah merupakan pendapat mayoritas bahkan sebagian ulama mengatakan ijma' sebagian ulama mengatakan sepakat akan sunnahnya bersiwak apa dalilnya hadis ini Nabi bilang seandainya tidak memberatkan maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak berarti kan Nabi tidak jadi perintahkan karena akan memberatkan kalau mewajibkan maka ini hukumnya menunjukkan sunnah sunnahnya bersiwak sunnahnya bersiwak iya ini walaupun ada yang menukil wajib hal tersebut siapa yang meninggalkan yang berdosa kalau sengaja tapi pendapat itu tidak kuat itu direwayatkan dari ishak cuman yang belum katakan itu tentunya tidak benar karena menyelisi hadis yang ada di hadapan kita hadis yang ada di hadapan kita Nabi cuman bilang kalau tidak memberatkan saya akan memerintahkan seandainya langsung lapatnya saya perintahkan kalian untuk bersiwak oh sudah wajib tapi ini Nabi bilang kalau tidak memberatkan seandainya tidak memberatkan umatku saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak paham kan berarti Nabi tidak jadi perintahkan ini menunjukkan dia adalah sunnah dia adalah sunnah ini yang dikatakan oleh Nabi SAW di hadis ini kemudian sebagai faedah kelingkapan yang disebut oleh para ulama rahmahmullah hadis ini menunjukkan bahwa sunnah untuk bersiwak di setiap kali mau sholat karena Nabi bilang indah kuli sholat di setiap kita sholat itu disunahkan hukumnya kita bersiwak di sebagian riwayat datang indah kuli wudhu di setiap wudhu artinya sebelum berwudhu kita apa bersiwak membersihkan mulut kita kemudian sholat ini dapat dua ini sebelum sholat dan langsung sebelum wudhu kalau kita sudah wudhu kemudian kita misalnya ya di sholat duhur anggaplah kita sudah bersiwak kemudian kita wudhu datang sholat asar belum batal wudhu kita sunnah bersiwak tanpa wudhu jadi ini siwak dia ngga berpasangan sama wudhu atau sholat begitu ngga boleh dilakukan sebelum wudhu dan boleh juga dilakukan walaupun tanpa wudhu sebelum sholat ini sunnahnya siwak ini langsung dua tempat untuk menjelaskan tempatnya bersiwak setiap kali mau sholat itu disunahkan untuk bersiwak kemudian para ulama menyebutkan kalau bersiwak itu pakai tangan apa kalau kita bersiwak kita menggosok gigi kita pakai kayu siwak atau pakai sikat gigi yang sekarang alat iya kita pakai tangan kanal atau tangan kiri iya ini diperselisihkan oleh para ulama tergantung ini kita bersiwak apa kenapa kita lakukan ada yang menyatakan siwak itu kita membersihkan kotoran bersiwak itu adalah membersihkan apa kotoran yang ada dimana dimulut yang namanya membersihkan kotoran pakai apa rata-rata pakai tangan kiri ini pendapat mashur terkenal dari madhab orang-orang hanabilah pengikut imam ahmad ini juga dipilih oleh sebagian hanafiyah juga ini dikuatkan oleh ibu nutemiah alatannya karena membersihkan kotoran yang ada dalam mulut atau di igi makanya sunahnya pakai tangan kiri sebagian ulama lain lagi berpendapat yang berbeda dengan orang hanabilah yaitu dalam madhab yang terkenal dari hanafiyah malikiyah dipilih oleh sebagian syafiyah dan sebagian hanabilah mereka bilang sunahnya pakai tangan kanan kenapa karena siwak itu itu perkara ketaatan seorang bersiwak kenapa dia bersiwak kan beribadah karena nabi suruh berarti bersiwak itu namanya melakukan ketaatan kepada Allah karena nabi perintahkan bersiwak nabi anjurkan bersiwak akhirnya kita melakukannya bukan karena ada kotoran di mulut bukan karena ada kotoran di mulut walaupun tidak ada kotoran kan kita tetap dianjurkan untuk bersiwak berarti bersiwak ini ketaatan kurba ilallah mendekatkan diri kepada Allah kalau begitu pandangannya sebabnya maka sunah tangan kanan karena semua yang bernilai ketaatan sunahnya pakai yang kanan sebagaimana dalam hadis Aisyah r.a kata Aisyah kanan nabiya s.a.w kanan nabiya s.a.w yujibu tayammun adalah nabiya s.a.w suka pakai yang kanan-kanan suka memulai dengan yang kanan-kanan itu kata nabi s.a.w bahkan kata Aisyah di dalam belum bersuci wuduk belum mulai dengan yang kanan-kanan di dalam memakai sandal itu belum memakai yang kanan dulu baru yang kiri ini yang kedua bahkan di dalam bersisir nabi senang sisir pakai yang kanan dulu ini nabi s.a.w bahkan kata belu kata Aisyah dan pada seluruh keadaannya belu suka pakai yang duluan yang kanan yang kanan-kanan ini menunjukkan demikian pula siwak siwak ini kan adalah apa kurbah ketaatan kepada Allah amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia sunnah pakai tangan kanan sunnah pakai tangan kanan ini dalam madhab hanapiyah malikiyah sebagian syafiyah dan sebagian hanabilah dari dua pendapat ini mana yang kuat dari dua pendapat tadi yang kita sebutkan yang mengatakan bahwa bersifak itu sunnahnya pakai kanan ada juga dari ulama madhab yang mengatakan bersifak itu adalah pakai tangan kiri yang alasan mereka juga sudah katakan yang mengatakan tangan kiri karena membersihkan kotoran yang mengatakan tangan kanan karena itu adalah ketaatan mana yang kuat maka ada perkataan dari asyik ibn taimin rahmallah di dalam kitab asyarul mumti kata balu wal amru fihada wasi'un li adami tubuti nasin wadih perkara dalam hal ini kita diberikan keluasan karena tidak ada nasi yang jelas yang mengatakan bersifak pakai tangan kanan bersifak atau pakai tangan kiri tidak ada nasi jelas mereka menyatakan sunnah pakai kanan atau sunnah pakai kiri rata-rata berbicara kepada illah hikmahnya satu bilang hikmahnya membersihkan kotoran maka sunnah ke kiri yang satunya lagi bilang apa ini ketaatan maka sunnah pakai kanan kan tidak ada hal ini mereka hanya bercerita tentang apanya apa ilahnya ini kita kenapa kita bersifak kenapa kita bersifak ini yang paling bagusnya perkara dalam masalah ini adalah diberikan keluasan artinya antumau yang kanan ataupun yang kiri tidak apa-apa kenapa tidak mengapa karena kita cuma dianjurkan untuk bersifak kita cuma dianjurkan untuk bersifak tidak ada ditentukan pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri enggak cuma dianjurkan secara umum ini apa yang dikatakan oleh Asyik Ibn Usaymin ini Masya Allah ini sangat indah sangat indah karena itu tadi Nabi cuma menganjurkan kita bersifak dan tidak memberikan anjuran kepada kita kanan atau kiri antum bisa paham ini ini insya Allah apa yang dikatakan oleh Asyik Ibn Usaymin ini ini yang paling bagusnya ini yang paling bagusnya iya terkait dengan bersifak pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan iya perkaranya luas kita diberikan keluasan dalam hal tersebut iya betul betul ini Pak baik Alhamdulillah sekarang kita lanjut di hadis nomor 19 di hadis nomor 19 berikutnya kata hadis kedua adalah masalah siwak ini hadis yang kedua ini sengaja boleh sebutkan untuk menjelaskan dimana tempat yang kita disunahkan bersifak kalau tadi hadis pertama belum ingin menjelaskan waktu eh apa hukum siwak hukum bersifak hadis kedua ini demikian pula yang ketiga iya itu belum ingin menjelaskan kepada kita tempat-tempat yang disunahkan bagi kita untuk bersifak untuk bersifak kata di hadis Hudaipa Ibn Yaman karena Rasulullah adalah Rasulullah apabila belum berdiri dari malam bangun dari malam bangun dari tidur malam maka belum menggosok giginya dengan siwak dengan siwak ini jadi tempat ketiga yang kita sampaikan tadi kan tempat pertama tadi iya kenapa ada apa iya ada masalah apa tanya kisah pak insya Allah saya lebih pintar untuk saat ini daripada untuk saat ini saya lebih pintar kata daripada kita nanti mengganggu yang lain tanya kak saya insya Allah lebih tahu sedikit mungkin dari bapak untuk saat ini apa yang kita tanyakan pak gak ada sih baik iya enggak boleh mengganggu orang lain kalau ada yang kita mau tanyakan tanyakan pada saya insya Allah saya jawab kalau saya mampu nanti kalau saya gak mampu baru kita jawab tanya tapi jangan di majelis sebentar setelah majelis atau sebelum majelis baik hadis ini untuk menjelaskan kepada kita tempat disunahkan bersifat ini yang ketiga yang pertama tadi setiap mau sholat kemudian yang kedua anak sebutkan tadi riwayat indakuli wudu setiap mau berwudu itu kedua ini ketiga ketika bangun dari tidur kalau antum bangun dari tidur malam tunah bersiwak apakah bangun untuk sholat pokoknya kalau antum bangun bahkan kalau antum bangun untuk keluarga untuk istri terbangun malam untuk istri apakah karena antum sendiri yang bangun atau istri antum bangunkan iya pokoknya yang penting bangun malam sunnah untuk bersiwak sunnah untuk bersiwak ini kandungan dari hadis ini itu sangat jelas sekali sampai dikatakan oleh Ibnu Daki Kil'id Rahmallah ya ini faedah besar dari Ibnu Daki Kil'id kata beliau di hadis ini menjelaskan sunnahnya bersiwak ketika antum bangun tidur sunnahnya bersiwak menggosok gigi kalau bangun tidur karena ada sebagian orang hanya mau tidur jadi kalau sebelum tidur gosok gigi padahal sebelum tidur tidak ada sunnahnya nanti setelah tidur bangun tidur tidak gosok gigi alasannya apa sudah sebelum tidur tidak sunnahnya itu kebalikannya sunnahnya kalau sebelum tidur kan lain kita bersihkan supaya tidak lain alasannya kalau setelah tidur ini sunnah jadi kata Ibnu Daki Kil'id Rahmallah ini tadi yang kita baca menunjukkan sunnahnya bersiwak ketika bangun dari tidur kenapa belum kasih alasannya Masya Allah karena tidur itu mengharuskan berubah bau mulut kenapa bisa berubah karena akan naik padanya kalau orang lagi tidur akan naik padanya abhor al-mi'dah apa yang tidak ada dalam lambung asam lambung dan semisalnya pokoknya bau-bau yang ada dalam lambung bukurnya akan keluar karena kalau kita tidur lambung bergerak proses sehingga keluar apa bau dari dalam maka ini kata beliau karena berubah wasiwak alat tandif dan siwak alat untuk membersihkannya ini kata Ibn Daki Qil'id rahmahullah rahmahullah demikian pula datang bahkan dalam riwayat imam al-bukhari dan imam muslim apalagi kalau kita mau sholat tahajud tentunya lebih disunahkan lagi karena sebentar ada hadis yang menunjukkan nanti yang kita akan sampaikan ada hadis bahwa malaikat itu akan mendekatkan mulutnya ke orang yang baca Al-Quran dalam sholat nanti kita akan sebutkan hadisnya karena dalam riwayat imam bohari muslim diisyaratkan bangun malam mau sholat tapi riwayat yang mengatakan di yang kita baca tadi itu itu umum kalau bangun dari malam dari tidur apakah mau sholat ataupun tidak cuman daram bohari muslim dikoit diikat dengan bangun malam untuk sholat itu lagi lebih disunahkan itu lebih disunahkan ini masya'Allah tempat ketiga ini tempat ketiga kemudian belum bawakan hadis berikutnya lagi hadis ke-20 dan ini hadis ke-3 di bab siwak siwak dari Aisyah radiyallahu ta'ala bila berkata dakola abdurrahman ibn abibakar as-siddi abdurrahman ibn abibakar as-siddi yaitu saudaranya Aisyah masuk kepada nabi sallallahu waktu itu wa'ana musnidu wa'ana musnidatuh ilah sodri dan saya lagi menyandarkan nabi sallallahu ta'ala ke dadah ini waktu nabi sakit keras yang sakitnya belum meninggal ya karena waktu meninggal nabi sakit di rumahnya Aisyah jadi waktu itu abdurrahman itu saudaranya Aisyah ya masuk kepada nabi sallallahu waktu itu nabi lagi menyandarkan kepalanya ke dadahnya Aisyah r.a wa'ana abdurrahman siwak ratbun ini yang menjadi inti nanti dan bersama abdurrahman ada siwak yang masih basah siwak basah ya stanubi yang dia pakai bersiwak rasulullah memandang ke arah situ ke arah siwaknya abdurrahman itu dilihat oleh Aisyah maka saya pun mengambil siwak dari abdurrahman kemudian saya perbaiki saya rapikan maksudnya supaya bisa dipakai untuk bersiwak karena kayu siwak itu kan terbungkus sama kulitnya kalau kita robek kulit luarnya itu maka ini yang di dalam bisa di iya di apa namanya diuraikan ya iya dibentuk iya ini kayunya belum memperbaikinya kemudian saya berikan kepada nabi setelah itu karena nabi sakit ini masya Allah kalau disini faedahnya faedahnya bahwa istri itu dia layani suaminya sampai ke sikat giginya ini masya Allah iya disiapkan untuk suaminya ini lihat Aisyah radiyallahu ta'ala anha jadi bukan hanya iya ranjang apa ranya yang memang cocok iya ranjang itu ya itu harus walaupun dia lagi di kendaraan kalau dia ajak harus siap itu masalah penting itu iya tapi jangan sampai hanya ranjang saja yang lainnya ambil kau sendiri ah enggak lihat Aisyah ini baru nabi lihat langsung oh dia tahu suamiku kayaknya mau langsung dia perbaiki dia kasih nabi nabi sallallahu sallallahu maka fastan nabi nabi bersiwak dengannya kata Aisyah fama ro'aituhu fama ro'aituhu rasulullah sallallahu 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 saya tidak pernah melihat nabi sallallahu sallallahu bersiwak sebagus pada waktu itu iya jadi belum bersiwak pokoknya paling bagus yang belum lihat dari siwak nabi sallallahu sallallahu belum membersihkan mulutnya maka sebelum belum sampai dari siwak belum angkat tangannya kalau tadi tangannya disini dikatakan lagi atau jarinya atau jarinya kemudian belum bilang firrofikil a'lam bersama teman-teman yang tertinggi bersama teman-teman yang tertinggi dalam riwayat lain waktu itu nabi sallallahu sallallahu ditawarkan oleh Allah s.w.t dua pilihan hidup di dunia atau meninggal bersama orang-orang yang terbaik maka nabi bilang firrofikil a'lam itu belum pilih untuk meninggal salatan tiga kali belum ucapkan kemudian selesai umur belum meninggal ini sunnahnya orang yang sedang sakarat sakratul maut sunnah dia bersiwa dia membersihkan mulutnya karena dia akan berjumpa dengan Allah s.w.t dia akan berjumpa dengan Allah s.w.t ini tempat keberapa ini kelima solat bangun malam oh tadi sama tahajud langsung gabung ya berarti ini tempat keempat kelima kalau kita bangun tahajud bangun malam saja itu ketiga tadi keempatnya bangun malam untuk solat tahajud akhirnya ini bisa dianggap yang keempat kalau kita samakan antara tahajud dan bangun malam yaitu ketika seorang itu sakit dan sakitnya dia akan meninggal biasanya gak ada tanda-tandanya orang sakit keras ya dari sakitnya seorang disunahkan kemudian terakhir nabi meninggal di pangkuanku ini nabi maka saya melihat nabi melihat kepada siwak maka saya kenal saya tahu bahwa ingin bersiwak saya katakan kepadanya saya ambilkan untukmu maksudnya dalam riwayat ini Aisyah menawarkan kepada Aisyah Aisyah menawarkan kepada nabi untuk mengambilkan siwak itu iya kalau dalam riwayat tadi kan nabi melihat Aisyah langsung minta ke Abdul Rahman dalam riwayat lain dikatakan saya menawarkan kepada nabi maka nabi mengatakan berisyarat dengan kepalanya maksudnya mengangguk yaitu artinya na'am artinya mengangguk itu adalah na'am iya ini lafat Bukhari dan muslim yang semisalnya ini sangat jelas tadi menunjukkan tempat disunahkan bersiwak yaitu ketika sakit apalagi sakitnya itu ia diambang kematian sunah untuk dianjurkan bersiwak iya orang yang sehat yang mendekatkannya orang yang sehat yang mendekatkannya sebagaimana ini dilakukan oleh Aisyah r.a kepada nabi kita Muhammad kemudian di hadis yang keempat iya kata kata bila rahmallah an'abi Musa ala syari r.a an'hu kal ataitu nabiya s.a.w wahuwa yastaak bisiwakin ratbin kala wataraf sivaq ala lisanih wahu yakulu u' u' wa sivaq fitih ka'annahu yatahawwa masya masha'allah iya dari Abu Musa ala syari r.a asya'allahan belu berkata saya datang kepada nabi s.a.w dalam keadaan belu lagi bersiwak saya datang kepada nabi s.a.w dalam keadaan belu sedang bersiwak bisiwakin robbin dengan siwak yang masih basah kol dia berkata wataraf as siwak ala lisanih dia berkata ujung siwak di lidahnya ujung siwak itu ada di lidahnya wahu yakul dia sambil ucapkan maksudnya dia bersiwak di ujung di lidahnya sambil dia bilang maksudnya wasiwak pipih siwak di mulutnya seakan-akan belum mau muntah apa faedahnya tadi kita katakan siwak itu di gigi ya kan siwak itu juga sunah di lidah bukan hanya di gigi karena makanan itu tidak hanya tertempel di gigi tapi juga di mana di lidah ini nabi bersiwak sampai seperti belu keluar ucapan keluar suara maksudnya diterangkan setelahnya seakan-akan belum seperti orang yang muntah tapi tidak muntah itu bunyi karena belum menggosok lidahnya dengan siwak ini disini jadi disimpulkan dengan hadis ini yang dibersihkan dalam bersiwak itu adalah gigi dan lidah gigi dan lidah ini Masya Allah faedah dari hadis ini disebutkan oleh para ulama suara oh oh ini gak anah ya tahawak seakan-akan belum muntah kata mereka ya disebutkan alasabil mubalago ini menunjukkan bahwa nabi Masya Allah serius untuk membersihkan mulutnya bahkan sampai keluar suara seperti itu sampai keluar suara seperti itu ini hadis terakhir tentang siwak nah sebagai paedah tadi kita sudah sebutkan tempat-tempat bersiwak pertama tadi ketika sholat kedua wudhu ketiga bangun bangun dari tidur keempat bangun sholat tahajud iya kelima tadi saat sakit paham ya saat sakit apalagi di sakratul maut kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang indah tempat berikutnya yang disebutkan yang gak ada di hadis ini sengaja belum gak sebutkan karena disini kan cuma Bukhari muslim disini cuma hadis Bukhari muslim diantara juga di dalam riwayat lain seperti dalam hadis riwayat imam al-bayhaki iya bahwa disunahkan untuk bersiwak ketika membaca al-quran iya ketika membaca al-quran saya yang antum mau baca al-quran iya disunahkan untuk bersiwak berdasarkan hadis riwayat imam al-bayhaki dari Ali bin Nabi Tolik kata belu sungguh seorang hamba apabila dia berdiri sholat akan datang kepadanya malaikat malaikat ini akan berdiri di belakangnya setiap orang sholat kenapa dia berdiri di belakang mendengar al-quran itu dia berdiri di belakang untuk mendengar al-quran dan dia akan mendekat untuk mendengar al-quran terus dia mendengar dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya ke mulutnya si pembaca jadi kalau kita baca al-quran mereka akan mendengar sampai malaikat ini akan mendekatkan mulutnya ke mulut siapa yang baca al-quran katanya maka tidaklah dia membaca satu ayat tidaklah dia membaca satu ayat kecuali langsung masuk di tenggorokan malaikat gimana kalau bau mulut baca al-quran nah ini langsung masuk dimana tenggorokan malaikat malaikat akan terganggu dengan yang manusia juga terganggu sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa al-malaika itu akan terganggu dengan apa yang membuat terganggu manusia sama ini masya Allah makanya disunahkan kalau mau baca al-quran bersiwak membersihkan mulut ini diantara tempat tempat yang berapa ini 6 tempat ke 7 ketika masuk rumah kalau kita mau masuk rumah mau pulang ke rumah sunnah membersihkan mulut bersiwak ini berdasarkan hadis Aisyah riwayat muslim riwayat imam muslim kata Aisyah adalah Nabi apabila belum masuk rumah maka belum mulai dengan bersiwak Nabi kalau masuk rumah maka belum memulai dengan bersiwak dulu pergi sika gigi bersiwak baru sama keluarga baru sama keluarga karena iya sebagaimana kita suka keluarga kita harum-harum sama keluarga juga itu suka kita yang harum-harum makanya dinukil dari Ibn Abbas dia berhias dia merapikan dirinya sebagaimana istrinya berhias juga untuk suaminya iya ini diperhatikan apalagi kalau antum ke warkop pulang langsung mandi karena di warkop semua bau ada sudah masuk di pakaian bau bau-bau disunahkan untuk apa berbersih diantaranya adalah membersihkan mulut diantaranya adalah membersihkan mulut ini ada hadis Aisyah riwayat imam al-bukhari demikian pula disebutkan oleh para ulama tempat berikutnya ketika berubah bau mulut atau berubah warna gigi ketika berubah bau mulut dan ketika berubah warna gigi ini juga berdasarkan hadis Aisyah riwayat imam ahmad dengan sanat yang hasan dihasankan oleh sya'albani rahmallah ta'ala belokatakan nabi sallallahu sallam bersabda siwaku madharatun lilfam wa mardhatun lilrab siwak membersihkan mulut itu itu mensucikan membersihkan mulut dan akan mendatangkan ridho rob ridho Allah subhanahu wa ta'ala ini beberapa tempat yang disunahkan untuk kita bersiwak berdasarkan dalil-dalil yang ada berdasarkan dalil-dalil yang ada ini selesai pembahasan iya selesai bab siwak kita telah membaca empat hadith insyaallah berikutnya lagi kita akan masuk di bab mengusap di atas kedua sepatu insyaallah pertemuan akan datang ini semua bab penutup ya karena kita sudah selesai dari pembahasan wudhu dari pembahasan wudhu baik alhamdulillah kita adhan dulu baru tanya jawab selamat menikmati selamat menikmati Allahu akbar Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha ashadu anna muhammad rasulullah ashadu anna muhammad rasulullah alhamdulillah 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bismillah Yang mengenai ini Satu yang tadi itu bersiwak Yang sementara Mau sholat Apakah itu termasuk yang Dia sementara Ika Masih menggunakan siwak Boleh gak itu Itu saja Terima kasih Boleh Yang pertanyaan kan Dia bilang tadi Indah kulis sholah Indah itu di sisi Sholat Masih boleh Ya Hanya saja Kadang ya Namanya di Uruf Kebiasaan masyarakat Itu ya Jorok lah Orang di samping Itu kan kembali ke masyarakat Iya Itu kan kembali ke Uruf masing-masing Ada orang ya Tertertentu Aneh Ya Kalau ada seperti itu Jangan berbuat aneh Membuat hati orang nanti Lari Apa tidak ini Iya Tidak harus indah kulis sholat itu Pas di solve Iya itu Walaupun Kalau kita berbicara Ya boleh Boleh Kan hadisnya memang begitu Indah kulis sholat Di setiap kali mau Sholat Setiap kali mau Sholat Seperti itu Ustaz Bagaimana nanti Ustaz Di bulan Ramadan Dimana Sunnah untuk bersiwak Dan juga dimana Dijelaskan bahwa mulut Orang berpuasa itu Ada keutamaan Bagaimana Ustaz Baik Masya Allah Sekarang ada Pembahasan Kan Ramadan Kita kan disunnahkan Untuk bersiwak Di setiap kali sholat Dah Di setiap kali wuduk Kan begitu Di Ramadan Ada hadis lain Yang mengatakan bahwa Sungguh bau mulut Orang yang berpuasa Itu lebih Suci Lebih baik Lebih harum Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada bau misik Ini Seakan-akan Bertentangan Seakan-akan Apa? Bertentangan Karena ada dalilnya Seperti itu Maka para ulama Berselisih pendapat Terkait dengan Hukum bersiwak Di bulan Ramadan Terkait dengan Hukum bersiwak Di bulan Ramadan Maksudnya di siang hari Saat kita berpuasa Ada dari ulama Rahimahum Allah Berpendapat Sunnah bersiwak Walaupun Ramadan Dalilnya Hadis yang kita baca tadi Bahwa Nabi SAW Bersabda Laula nasyukku Ala umati La'martuhum Bisiwak Indah kulis sholat Tandanya Tidak memberatkan Umatku Saya akan Memberitakan mereka Untuk bersiwak Di setiap sholat Dalam satu Riwayat Di setiap Wudu Sementara Ulama lain lain Lagi Mengatakan Tidak Kalau sedang Berpuasa Tidak sunnah bersiwak Tidak dianjurkan bersiwak Karena Bau mulut Orang berpuasa Itu lebih dicintai oleh Allah Daripada Bau Misik Iya Sekarang kan bertentangan Kalau ada yang bertentangan Begini Pertama Kita menempu jalur Jama' Kompromi Itu yang wajib dulu Didahulukan Kita menempu jalan Al jam'u Bainal adillah Atau Bainal dari lain Kita kompromikan Cara Komprominya Macam-macam Di antara Ulama Ada mengatakan Kalau Masih pagi Tidak apa-apa Kalau sudah Masuk siang Jangan Karena Kalau siang Baru keluar Bau mulut Pagi belum Itu di antara Yang mengkompromikannya Di antara Yang mengkompromikannya Jadi kalau masih pagi Sebelum duhur Masih boleh Kalau sudah duhur Tidak boleh Ada hadis sebenarnya Yang mendukung kesini Tapi doib Tapi doib Cuma mereka Mereka beralasan Karena biasanya Bau mulut muncul Kalau sudah Siang Kalau pagi Belum Kalau pagi Belum Itu kata mereka Ada yang Kompromikan Begitu Sehingga mereka Langsung katakan Siwak Tetap sunnah Kalau pagi Kalau siang Sudah Tidak sunnah Cuma Secara hadis Doib Iya Cuma mereka Kompromikan Begitu Karena supaya Dikompromikan Hadis yang Menganjurkan siwak Dan hadis yang Mengatakan Bau mulutnya Orang yang Berpuasa Dia kompromikan Begitu Ada juga Yang mengkompromikan Iya Dan yang Mengatakan Tetap Sunnah Bersiwak Di setiap Kali Sholat Pagi Siang Sore Artinya Sholat Duhur Boleh Sholat Asar Boleh Tetap Apa dalilnya Hadis yang Menganjurkan siwak Setiap kali Sholat Iya Kemudian Gimana dengan Bau mulut Kan lebih Dicinta oleh Allah Kata mereka Pertama Bau mulut Itu Munculnya Bukan dari Gigi Tapi Dari Usus Dari Dalam Munculnya Bukan dari Gigi Itu Gigi Hanya sekedar Memang Ada penyebabnya Bau mulut itu Karena dia Tidak bersihkan Mulutnya Tapi ada juga Orang Walaupun dia Bersihkan Mulutnya Tetap Bau Kenapa Karena dari Dalam Iya kan Dari Dalam Iya kan Kalau orang Bernafas Walaupun Bersih Mulutnya Tapi kan Tetap Betul gak Numan Iya kan Kan begitu Karena Mereka bilang Bau Bau Mulut Yang keluar Dari mulut Itu karena Mi'dah Kadang-kadang Pengaruh Dari makanan Pengaruh Dari apa Makanan Yang masuk Di dalam Jadi Bersiwa Membersihkan Gigi Atau lidah Bau mulut Tetap ada Dikompromikan Ini yang Lebih kuat Ada Ada pun Yang mengatakan Kalau Pagi Boleh Siang Tidak Boleh Keluar Bau mulut Itu Bukan Hanya Siang Bahkan Ada Orang Bangun Pagi Tetap Juga Tetap Juga Bau Naga Kan Begitu Artinya Nggak Bisa Kita Katakan Apa Itu Nggak Muntobit Mereka Bilang Nggak Bisa Dikasih Koda Begitu Karena Nggak Semua Orang Siang Baru Bau Mulut Ada Orang Pagi Sudah Bau Karena Jadi Kalau Kita Bercerita Dengan Baunya Ya Ada Orang Pagi Sudah Bau Bahkan Sampai Malam Ya Tapi Kan Kita Nggak Cerita Malam Siang Ini Saat Berpuasanya Saat Berpuasanya Dan Ini yang Paling Kuatnya Karena Nggak Teratur Nanti Jadinya Kalau Kita Bilang Siang Iya Gara-gara Bau Mulut Siang Baru Keluar Nah Ini Nggak Muntobit Nggak Terlalu Bisa Dipakai Ini Sebagai Koeda Umum Makanya Yang Paling Pas Itu Yang Tadi Yang Mengatakan Tetap Boleh Bersiwak Karena Bersiwak Membersihkan Gigi Dan Lidah Dan Tetap Akan Ada Bau Mulut Tetap Akan Ada Bau Mulut Itu Yang Mereka Katakan Kemudian Yang Kedua Itu Hadis Yang Mengatakan Bau Mulut Orang Berpuasa Lebih Harum Daripada Bau Misik Disitu Nggak Ada Perintah Nggak Ada Kandungan Bahwa Biar Kami Bau Mulut Mu Nggak Ada Begitu Iya kan Kalau Ada Bila Begitu Biarkan Bau Mulut Mu Berarti Baru Kita Bila Jangan Sikai Gigi Paham Di situ Cuma Menjelaskan Keutamaan Bau Mulut Bukan Disuruh Bau Mulut Bedakan Itu Bedakan Ini Paling Bagus Ini Jawaban Kedua Kan Hadis Tadi Yang Mengatakan Bau Mulut Orang Berpuasa Ini Menjelaskan Apa Keutamaan Walaupun Bau Mulutnya Itu Lebih Dicintai Artinya Bau Mulutnya Saja Itu Berpahala Ini Bagi Orang Berpuasa Apalagi Laparnya Maus Yang Dia Tahan Tentunya Lebih Dicinta Oleh Allah Ini Menunjukkan Apa Keutamaan Bukan Menunjukkan Bahwa Selakan Tahan Bau Mulut Selama Romodon Jangan Disikah Gigi Bisa Begitu Supaya Apa Kita Tidak Dianjurkan Begitu Kan Itu Akan Mengganggu Yang Lain Tidak Boleh Kita Mau Dapat Kutamaan Yang Lain Pingsan Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Seperti Itu Jadi Semuanya Harus Dikompromikan Harus Dikompromikan Paling Sedikit Kita Akan Mengganggu Siapa Malaikat Kan Tadi kan Malaikat Akan Mendekat Dari Orang Yang Baca Quran Di Romodon Apalagi Kita Kan Rajin Baca Quran Semua Orang Bersemangat Baca Al Quran Disunahkan Untuk Kita Menjaga Bau Mulut Kita Tapi Keter Kalau Tetap Bau Kita Wilah Itu Lebih Dicinda Oleh Allah Daripada Bau Misik Itu Maksudnya Itu Maksudnya Itu diantara Kompromi Dari Ulama Kita Terkait dengan Bau Mulutnya Orang Yang Berpuasa Dan Anjuran Bersiwa Dan Anjuran Bersiwa Wallah Wallah Silahkan Bismillah Ustaz bagaimana Kalau yang Ucapan Orang Biasa Kalau kita Berpuasa Terus kita Bercanda Sama keluarga Kan Biasa Kalau Kita Kasih Cium Bau Mulut Ini Bau Surga Apakah Itu Gitu Bersiwa Canda Tidak Bisa Kekurasa Berkata Kata Iya Ada Katanya Orang Berucap Taut Bercanda Sama Keluarga Iya Dipuasa Jadi Semulunya Sudah Bau Jadi Bernapas Depannya Keluarga Jadi Bagi-bagi Baunya Kita Bilang Ini Bau Surga Tidak Ada Bilang Begitu Nabi Nabi Cuman Bilang Itu Lebih Harum Keutamanya Bukan Kita Kasih Keluarga Dan Kita Pastikan Ini Bau Surga Tidak Nabi Bilang Ini Lebih Harum Daripada Bau Misik Bukan Bau Seperti Bau Surga Surga Itu Baunya Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Tidak Pernah Didengar Oleh Telinga Tidak Pernah Terbetik Begitu Iya Masa Bau Mulut Tidak Jangan Jangan Itu Tidak Bisa Karena Untuk Menetapkan Hukum Itu Butuh Dalil Iya Butuh Dalil Tidak Ada Dalilnya Bahwa Napas Kita Itu Adalah Bau Surga Begitu Tapi Bahaya Tuga Becanda Itu Iya Iya Baik Alhamdulillah Bismillah Mohon Ustadz Dijelaskan Pada saat Pelaksanaan Sholat Jenasah Itu Jenasahnya Apakah Juga Perlu Disiwak Kemudian Bagaimana Pakai Alat Atau Seperti Apa Saat Memandingkannya Apakah Perlu Kita Bersiwak Atau Membersihkan Mulutnya Tidak 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 Bahkan Mayoritas Ulama Ada yang Berpendapat Tidak Tidak Perlu Dikumur Kumurkan Dan Dimasukkan Air Ke Hidung Tidak Perlu Walaupun Pendapat Yang Kuat Tetap Sunnah Dan Kita Kompromikan Bukan Air Dimasukkan Tapi Dibasahi Tangan Baru Dibasahi Mulut Dan Hidungnya Bersiwak Tidak Boleh Karena Nanti Akan Membuat Kita Suruh Dia Berkumur Kumur Nah Sementara Dia Kalau Kita Masukkan Air Tidak Bisa Dia Keluarkan Itu Menyakiti Mayat Jadi Saat Berwudu Saja Saat Berwudu Saja Itu Ada Dari Ulama Yang Mengatakan Tidak Sunnah Kita Masukkan Air Di Mulutnya Dan Di Hidungnya Sunnah Itu Kita Basahi Baru Bukakan Sedikit Mulutnya Dan Hidungnya Kita Basahi Itu Dijelaskan Oleh Mayoritas Tidak Perlu Kita Sikitkan Giginya Tidak Perlu Kan Itu Nanti Itu Sebenarnya Di Awam Banyak Melakukannya Akhirnya Nanti Sudah Diurut Perutnya Sudah Keluar Semua Tapi Karena Dimasukkan Lagi Air Ke Mulutnya Saat Digosokkan Giginya Akhirnya Saat Diangkat Masukkan Di Kain Kafannya Keluar Lagi Kotoran Seharusnya Itu Mandi Ulang Kalau Syariat Karena Kapan Keluar Lagi Kotoran Wajib Ditambah Lagi Mandi Dua Kali Kan Harus Ganjil Kan Nabi bilang Iksiluha Bisalasatin Komsatin Sabaatin Mandikan Tiga Atau Lima Atau Tujuh Dan Apa yang Kalian Lihat Artinya Dijelaskan Oleh Para Ulama Kalau Setelah Tiga Kita Angkat Keluar Lagi Najis Itu Harus Ulang Lagi Tambah Dua Supaya Jadi Lima Diangkat Lagi Keluar Lagi Najis Tambah Lagi Dua Jadinya Tujuh Begitu Terus Harun Karena Walaupun Air Yang Baru Masuk Tapi Keluar Dari Jalur Itu Membatalkan Mandinya Tadi Caranya Seperti Itu Makanya Disunahkan Dianjurkan Dalam Mandi Jenazah Itu Yang Dilubang Lubang Yang Membuat Yang Bersambung Yang Perut Itu Tidak Dimasukkan Air Tidak Dimasukkan Air Ini Kesalahan Di Banyak Awam Biasanya Dia langsung Siram Kepalanya Pake Apalagi Pake Ini Ini Bahaya Sehingga Nanti Dia Angkat Keluar Lagi Cairan Di Bawa Keluar Lagi Ini Banyak Kesalahannya Padahal Yang Dijelaskan Oleh Ulama Rahimah Di Mukanya Itu Tidak Disiram Tapi Tangan Yang Dibasahi Tangan Yang Dibasahi Baru Kita Basakan Digosok Saja Tidak Digosokkan Giginya Tidak Dituangkan Air Ketika Wudu Di Dalam Mulutnya Di Dalam Hidungnya Tidak Bahkan Ada Saya Bilang Tadi Ada Dari Ulama Kita Yang Mengatakan Tidak Disyariatkan Kumur Kumur Dan Memasukkan Air Ke Hidung Karena Itu Tadi Airnya Tidak Akan Bisa Keluar Kembali Kecuali Langsung Dibawa Menyebabkan Nanti Tanpa Mandi Lagi Kalau Keluar Tanpa Mandi Lagi Kalau Keluar Seperti Silahkan Pak Saya Ingin Bertanya Apakah Ada Urutan Cara Bersiwak Ketika Kita Ingin Bersiwak Giginya Apakah Kita Mulai Dari Gigi Bagian Belakang Sebelah Kanan Atau Bagaimana Tidak Baik Itu Ada Pertanyaannya Tidak Ada Urutannya Tidak Ada Urutannya Tadi Itu Yang Dibahas Oleh Para Ulama Itu Tangannya Kanan Atau Kiri Itu Yang Dibahas Ada pun Mulutnya Gimana Urutannya Kita Mulai Dari Bagian Belakang Dulu Atau Depan Atau Samping Kiri Atau Kanan Tidak Dibahas Artinya Perkaranya Tangan Saja Luas Kan Syekutamin Bilang Tangan Ini Mau Kiri Atau Kanan Boleh Luas Demikian Pula Ketika Kita Membersihkan Di Dalamnya Perkaranya Luas Walaupun Kalau Kita Mulai Dari Kanan Boleh Ya Karena Itu Adalah Ibadah Seperti Bersisir Tadi Yang Hadis Aisyah Nabi Kalau Bersisir Pak Yang Kanan Dulu Baru Yang Kiri Sama Juga Dalam Membersihkan Gigi Kalau Mau Yang Kanan Dulu Baru Yang Kiri Boleh Boleh Walaupun Perkaranya Apa Luas Tapi Kalau Kita Mau Ingin Seperti Yang Nabi Lakukan Silahkan Seperti Pertanyaan Berikut Kebetulan Baru Ingat Jadi Langsung Saya Pertanya Dulu Pernah Kejadian Keluarga Celakaan Dan Meninggal Di Tempat Setelah Kami Ketika Ternyata Ada Kayu Yang Masuk Di Kepala Tembus Pertanya Dulu Sudah Meninggal Dipaksa Cabut Sementara Ada Hadith Menyakiti Jenazah Menyakiti Masih Hidup Ini Bagaimana Mengkompromikan Ini Ya Masya Allah Sebenarnya Ini Ada Sisi Pembahasannya Iya Kalau Menurut Yang Saya Baca Yang Dibicarakan Itu Yang Berharga Bagaimana Sesuatu Yang Berharga Itu Ketika Seorang Meninggal Masih Melengkat Padanya Boleh Nggak Kita Cabut Kan Dilarang Untuk Mencabut Menyakiti Mayat Dilarang Ada Pembahasan Ini Nanti Bisa Kita Pahami Itu Kalau Ada Kayu Atau Yang Masuk Sesuatu Kita Cabut Nggak Gitu Jadi Ada Pembahasan Para Ulama Diantara Mereka Bahas Bagaimana Kalau Pada Mayat Ada Misalnya Dia Pasang Dulu Gigi Palsunya Emas Iya Atau Dia Pasang Di Salah Satu Anggota Badannya Yang Misalnya Kena Luka Ada Sesuatu Yang Berharga Apa Kita Cabut Pertama Kalau Nggak Membahayakan Sebenarnya Nggak Ada Perselisihan Artinya Kalau Nggak Menyakitinya Cabut Pembahasan Yang Kedua Bagaimana Kalau Menyakitinya Nah Ini Berharga Kalau Dikawatirkan Akan Ada Nabash Nabash Itu Ya Pencuri Tapi Khusus Pencuri Yang Ada Dalam Kubur Kalau Pencuri Yang Di Luar Namanya Sarik Kalau Pencuri Kuburan Di Kuburan Ya Pencuri Yang Di Bawah Tanah Namanya Nabash Iya Dikawatirkan Kalau Ada Itu Pencari Harta Karun Di Bawah Tanah Maka Kita Cabut Daripada Nanti Dia Gali Lebih Berat Lagi Untuk Masalah Ini Boleh Walaupun Itu Akan Sakit Dari Sini Tadi Kalau Kayu Bagaimana Itu Berharga Atau Tidak Ketika Tidak Berharga Dan Akan Mengganggu Si Mayat Kalau Dicabutkan Seharusnya Tidak Dicabut Seharusnya Tidak Dicabut Seperti Itu Pembahasannya Terkait Dengan Hal Tersebut Jadi Sebenarnya Pada Hakikatnya Koeda Umumnya Berharga Atau Tidak Itu Intinya Ketika Berharga Akan Menyebabkan Orang Nanti Akan Menggalinya Kan Kalau Sampai Beritanya Bahaya Ke Orang-orang Yang Mencari Harta Disitu Bahaya Dia Akan Menggalinya Sembarang Dan Menyakitinya Dan Menyakitinya Ini Itu Saja Bentuk Pembahasan Kalau tidak Maka Tidak Sudah Buzin Tidak 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 Kalau Tidak Tidak Kita tutup Alhamdulillah InsyaAllah Kita lanjut Lagi Nanti Di pertemuan Nanti InsyaAllah Masuk Mengusap Di atas Sepatu Atau Kus kaki InsyaAllah Dalam Pembahasan Hadith Umdatul Ahkam Kari Abdul Ghani Al-Makdisi Rahmahallahu Ta'ala Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Dabak Al-Makdisi Selamat menikái Dabakut Terima kasih.